Selamat siang Trader Indonesia dimanapun berada Selamat siang Trader A-Market Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Di hari yang sangat luar biasa ini Hari Jumat Jumat Menterokah Tanggal 8 April tahun 2022 Seperti biasa Trader semuanya Saya akan membawakan Sedikit analis harian kita pada hari ini Dengan maksud dan tujuan Supaya semoga analis harian ini Bisa memberikan sedikit masukan Terhadap trading Yang akan dilakukan oleh Para Trader semuanya Dan saya mengharapkan lagi Bahwa apa yang saya berikan ini Kalau bisa dianalisa lagi Karena tugas orang Trader adalah Menganalisa, menganalisa Dan terus menganalisa Oke Trader, tanpa membuang waktu lama lagi Kita langsung masuk aja ke analis harian kita Pada hari ini Kita akan langsung masuk Oke Kita akan mulai dari Analis harian kita pada hari ini Seperti biasa Trader semuanya Kita akan membawakan sedikit fundamental Sentimen Dan terakhir kita akan berbicara tentang teknikal Oke kita akan mulai dari informasi terkini Dari Euro USD Trader semuanya Euro USD Trader semuanya Mengalami kenaikan Dan berbalik positif Di atas 1.0900 Di atas 1.0910 Dalam perdagangan sesi Eropa Namun Di saat perdagangan sesi Amerika Euro USD ini melemah Dan dia sampai menuju ke 1.0898 Nah ini dikarenakan Karena berkurangnya Pelemahan dari Uncle Sam Dollar Nah selain itu Trader Rislah Kebijakan Moneter Euro Center Bank Menunjukkan bahwa Jumlah besar anggota Dan Euro Center Bank Memandang level inflasi sekarang Terus tinggi Tanpa ada tanda-tanda turun Yang memerlukan langkah segera Ke arah normalisasi kebijakan Dan Perbedaan Kebijakan moneter Antara Euro Center Bank Dengan The Fed Terus melebar Dengan ekonomi Eropa Menghadapi Kenaikan risiko resesi Di tengah Kasus Krisis terjadi Di Rusia Dan Ukraina Oke kita langsung masuk aja Ke platform Trader Kita langsung masuk Ke platform kita Kita langsung masuk aja Ke platform Bagaimana kah Arah Dari Euro Uncle Sam Dollar Ini pada hari ini Kita bisa lihat Dengan jelas Sini Bahwa Euro Uncle Sam Dollar Ini Sentimen hari ini Euro Uncle Sam Dollar Dia lebih Kembali lagi Lebih Keberis Ya Jadi Kalau kita lihat disini Sudah sangat jelas Bahwa sentimen ini Dia keberis Dan Tidak tertutup Kemudian Dia masih bisa Turun terus ke bawah Oleh karena itu Saya mencoba Memberikan Sedikit Rentang harian Dari 1.085 Berapa nih 39 Sampai 1.088 37 Ini adalah rentang harian Yang bisa terjadi Apabila Pasar ini Dan saya sudah Lihat disini Bahwa Cara garis besar Memang Dia akan beris Tapi Kalau di Time frame 1 jam Ternyata bisa Lihat Dia sudah Menembus Di Rentang harian Jadi Tidak tertutup Kemungkinan Untuk dia Mengadakan Bullish Selagi Dia berbalik Arah Kita bisa Lihat disini Juga Dari Stochastic Sudah terjadi Perpotongan Crossing Dan RSI Sudah menunjukkan Bahwa dia akan Terjadi Bullish Tapi Kalau menurut Pandangan Analisa saya Kalaupun dia Terjadi Bullish Mungkin Di 1.08744 Adalah nilai Yang sangat Masuk dalam Logika Apabila Dia bisa Menembus Disini Dia akan Menuju Ke Poin Yang lebih Tinggi Lagi Disini 1.8793 0.8793 Tapi Setelah itu Kembali lagi Seperti biasa Bahwa Trend hari ini Masih tetap Cenderung Untuk terjadi Beris Kalau kita lihat Trend hari ini Masih Cenderung Terjadi Beris Oleh karena itu Saya masih Bilang bahwa Kemungkinan besar Pasar hari ini Untuk Poundstering Angkel Sama dolar Masih Kemungkinan besar Tendensinya Masih kuat Untuk terjadinya Beris Ini untuk Satu jam Jadi kalau Untuk satu jam Mungkin Dia bisa Naik Dia menembus Disini Sampai Ke 1.08744 Kalau dia Tembus lagi Titik tertinggi Dia itu Di 793 Setelah itu Dia akan Balik lagi Ke bawah Oleh karena itu Trader bisa Menggunakan Trading Trader Silahkan Trading Menggunakan Pending order Dan Trader Mengeksekusi Pilihan Trader Sesuai dengan Apa yang Trader analisa Misalnya Posisi Sekarang Trader Misalnya Sekarang Trader melihat Kemungkinan besar Dia naik Trader bisa Open posisi Misalnya Bayi Tapi kalau Trader Merasa Bahwa Nanti Sampai Dia menuju Titik Di 08744 Baru Trader Mengambil Posisi Misalnya Sell limit Silahkan Karena Bagaimanapun Juga Kalau dia Tembus Dia akan Turun Lagi Ke bawah Seperti Kemarin Saya memberikan Analisa Dia tembus Analisanya Dia naik Atas Rupanya Dia turun Ke bawah Rupanya Nanti Pas Waktu Masuk Di Pasar Amerika Dia naik Lagi Ke atas Dia menembus Analisa Yang saya Berikan Lagi Dia turun Lagi Ke bawah Saya bilang Kalau Sebenarnya Orang Yang Forex Kekuatan Dan Dia Tinggi Dan Dia Sudah Yakin Bahwa Arahnya Seperti Santai Ini Bukan Trading Binary Option Ini Forex Dia Naik Ke atas Dia Pasti Turun Ke bawah Lagi Pasti Seperti Oke Trader Ini Adalah Analisa Untuk Euro USD Pada Hari Ini Secara Tendensi Bisa Dibilang Bahwa Euro USD Tendensinya Lebih Banyak Keberis Hari Ini Nanti Untuk Permasalahan Untuk Kapan Open Posisinya Atau Kapan Masuk Entry Dimana Trader Bisa Menganalisa Menggunakan Analisa Yang Trader Pahami Indikator Yang Trader Pahami Tapi Secara Garis Usar Saya Sudah Memberikan Arahan Seperti Ini Sisanya Nanti Trader Silahkan Melengkapi Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita Masuk Ke Pound Sterling Uncle Sam Dollar Bagaimanakah Pound Sterling Uncle Sam Dollar Trader Semuanya Untuk Pound Sterling Uncle Sam Dollar Kita Bisa Lihat Sangat Jelas Disini Bahwa Pound Uncle Sam Dollar Memperpanjang Penurunannya Untuk Hari Yang Kelima Secara Berturut Hari Kamis Gagal Menembus Resistensi 1.3100 Muatnya Dollar Amerika Memaksakan Pound Sterling Uncle Sam Dollar Tetap Berada Di Bawah Pada Minggu Ini Selanjutnya Meskipun Pound Sterling Inggris Relatif Tetap Tangguh Menghadapi Dollar Uncle Sam Outlook Dan Kebijakan The Fed Yang Hawkins Menahan Dari Kenaikan Pound Sterling Uncle Sam Dollar Jadi Dollar Masih Kuat Bisa Menahan Sangat Wajar Ini Cuma Karena Terjadi Faktor Utama Kenapa Dollar Amerika Berkuasa Selain itu Trader Jatuhnya Yield Sterling Amerika Membuat Turunnya Dollar Amerika Pada Gila Membuat Pound Sterling Berhasil Bangkit Kembali Kita Lihat Sekarang Kita Masuk Ke Platform Kita Lihat Di Platform Pound Sterling Uncle Sam Dollar Bagaimana Hari Ini Hari Ini Trader Secara Gak Susar Hari Ini Tendensinya Lebih Banyak Ke Beris Walaupun Wait Setelah Pasar Asia Akan Muncul Oleh Karena Itu Pasar Eropa Akan Muncul Karena Pasar Eropa Pasar Yang Paling Sibuk Makanya Kita Lihat Hasilnya Tapi Secara Gak Besar Hari Ini Masih Tetap Wait And See Walaupun Tendensinya Lebih Banyak 60% Lebih Mengatakan Lebih Banyak Ke Beris Oke Kita Coba Lihat Di Tempat Lebih Pendek Satu Jam Oke Disini Trader Bisa Lihat Saya Mencoba Memberikan Rentang Harian Dari 1.30597 Sampai 1.30824 Ini adalah rentang Harian Yang Garis Biru Nah Ini Yang Di bawah Ini Ada Resistance Support 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 Saya Berasumsi Bahwa Saya Berasumsi Bahwa Setelah Ini Kalaupun Terjadi Kenaikan Kalau Dia Bisa Menembus Dia Bisa Menembus Disini Dia Bisa Menembus 1.30679 Artinya Dia Akan Mencoba Naik Menuju Ke 1.30739 Ya Dia Akan Mencoba Naik Kesini Nah Kita Akan Lihat Apakah Dia Bisa Naik Sampai Ke Arah Di Atas Ini Kita Akan Saksikan Trader Menurut Analisa Saya Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Akan Naik Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Naik Tapi Setelah Dia Naik Menurut Karena Kalau Kita Lihat Di Sini Cara Gak Besar Kalau Kita Lihat Di Sini Arah Ya Udah Orang Bilang Tendensinya Sudah Semakin Berkurang Dan Tendensinya Ini Tendensinya Menuju Ke Arah Plus Di Atas 0 Jadi Menurut Analisa Saya Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Akan Naik Dan Menurut Analisa Saya Kalaupun Terjadi Bullish Dia Akan Sampai Di Level Sini 1.30736 1.30736 Nah Tapi Untuk Bisa Sampai Di Level Resistensi Di Atas Ini 1.3090 Menurut Saya Masih Terlalu Jauh Karena Kalau Kita Melihat Secara Gara Besar Masih Kemungkinan Besar Dia Terjadi Beris Masih Kuat Pada Hari Ini Ya Kekuatan Beris Masih Bisa Kuat Pada Hari Ini Ya Jadi Nanti Kita Bisa Lihat Arah Pergerakannya Hari Ini Tidak Ada Berita Yang Benar 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 Luar Biasa Jadi Kalau Bisa Kita Mencoba Menggunakan Teknik Untuk Menganalisanya Oke Trader Selanjutnya Selanjutnya Kita Coba Masuk Ke Aset Berikutnya Adalah Gold Bagaimana Aset Gold Pada Hari Ini Untuk Gold Trader Bisa Lihat Disini Bahwa Gold Berada Di 1934 Ya Dan Dia Menuju Penawaran Beli Di Sesi Asia Ya Kebanyakan Sesi Asia Lebih Menguat Ya Dia Bergerak Menuju Tertinggi Sesi New York Dan Hanya Berapa Dollar Aja Di Seputaran 1937 Dolar 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 Naik Level Tertinggi Hampir Dua Tahun Pada Hari Kamis Kemarin Benar Benar Level Tertinggi Dolar Amerika Karena Para Investor Mencerna Signal Hawkins Dari Federal Reserve The Fed Jadi Karena Federal Reserve Ini Lebih Banyak Tendensinya Ke Hawkins Membuat Dolar Amerika Dolar Uncle Sam Memperoleh Nilai Paling Tertinggi Dalam Kurun Waktu Dua Tahun Dalam Kurun Waktu Dua Tahun Kemarin Adalah Nilai Tertinggi Dari Dolar Emas Mengambil Tawaran Beli Dan Setara Dengan Greenback Book Emas Nampaknya Mengabaikan The Fed Yang Hawkins Dan Merangkul Asset Safe Haven Untuk Perlindungan Terhadap Masalah Perang Yang Terjadi Kita Coba Masuk Langsung Platform Kita Coba Lihat Platformnya Gold Nah Kita Coba Lihat Disini Gold Bagaimana Pergerakan Gold Hari Ini Nah Terjadi Bisa Lihat Pergerakan Gold Hari Ini Lebih Banyak Dia Lebih Banyak Dia Mencoba Untuk Berbalik Arah Dan Dia Mencoba Membuat Pemuatan Sedikit Setelah Kemarin Benar Benar Dia Jatuh Bangun Dan Dia Jatuh Kemarin Benar Jatuh Sampai Dia Bisa Menembus Level Berapa 1890 Malahan Sekarang Dia Sedikit Pemuatan Setelah Kemarin Sempat Bisa Lihat Sekarang Dia Berada Di Posisi Ini Dia Mencoba Melewati Level 1931 Apakah Dia Bisa Melewati Ini Kalau Menurut Analisa Saya Dia Masih Punya Kemungkinan Naik Untuk Melewati Level 1931 Oleh Karena Itu Menurut Persepsi Saya Kalaupun Dia Naik Di Level Sini Sorry Oh Sorry Nah Sini 1934 Adalah Nilai Win-win Solution Yang Bisa Terjadi Apabila Dia Terjadi Kenaikan Untuk Bisa Tembus Lagi Ke Atas Menurut Saya Udah Tidak Terlalu Lagi Tapi Menurut Saya Menurut Analisa Saya Dia Berusaha Naik Menembus Di Level 1900 Berapa Taruh Sini 1931 Tapi Dari 1931 Ini Menurut Pandangan Saya Kalaupun Dia Bullish Dia Sampai Ke 1934 Setelah Itu Dia Akan Balik Arah Oleh Karena Itu Trader Bisa Menunggu Sampai Dia Naik Di Atas Sini Dan Setelah Dia Balik Arah Trader Bisa Mengambil Posisi Di Situ Bisa Memperoleh Sedikit Rapid Di Situ Tapi Kalaupun Dia Turun Turun Dia Tidak Terlalu Jauh Menurut Saya Dia Tidak Akan Turun Sampai Di Level 1926 Enggak Kalaupun Apes Apes Kalaupun Dia Turun Ya Mungkin Terendah Dia Turun Mungkin Di 1928 Karena Setelah Ini Menurut Pandangan Saya Dia Tidak Terlalu Jauh Lagi Naiknya Dia Tidak Terlalu Turun Jauh Dan Dia Tidak Terlalu Naik Jauh Oleh Karena Itu 1926 Sampai 1935 Menurut Saya Itu Nilai Yang Win Solution Tapi Kalau Menurut Saya Nilai Yang Paling 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 Tinggi Yang Bisa Di Proleh Adalah 1930 Bukan 30 34 Menurut Menurut Saya Sampai Disinilah Menurut Saya Menurut Saya Analisa Saya Tertingginya Dia Itu Kalau Saya Bilang Gold Tertinggi Di 1933 1933 Itu Menurut Analisa Saya Itu Setelah Itu Dia Dia Akan Bermain Di Sekitar Itu Aja Untuk Bisa Turun Sampai 126 1926 Menurut Saya Masih Terlalu Jauh Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Brand Tapi Sebelumnya Kita Lihat Informasi Dulu Tentang Brand Bagaimanakah Arah Pergerakan Minyak Pada Hari Ini Untuk Minyak Hari Ini Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Bahwa Harga Minyak Bergerak Naik Pada Perdagangan Pagi Ini Penaikan Tersebut Terjadi Usai Harga Minyak Ini Unlock Pada Kemarin Pukul 7 Lewat 22 Waktu Indonesia Bagian Barat Brand Berada Di Seputaran 101.07 Per Barrel Dia Naik Sebesar 0,49% Dari Posisi Penutupan Perdagangan Hari Sebelumnya Sebelumnya Trader Harga Minyak Sempat Turun Selama Berhari Hari Harga Brand Mengarami Koreksi 3 Hari Beruntun Selama 3 Hari Tersebut Harganya Amlas Sebesar 6,46% Nah Ini Menjadi Saatnya Memborong Minyak Untuk Minyak Bisa Naik Lagi Ke Atas Selain itu Juga Trader Harga Minyak Ini Sudah Sangat Jelas Dipengaruhi Oleh Konflik Yang Terjadi Antara Rusia Dan Ukraina Kita Akan Masuk Bagaimana Harga Minyak Di Platform Kita Kita Bisa Lihat Langsung Harga Minyak Di Platform Kita Kita Bisa Lihat Langsung Brand Nah Cara Tendensi Kita Bisa Oke Kalau Oleh Karena Itu Menurut Pandangan Saya Kalau Banyak Baris Trader Bisa Lihat Brand Nah Oke Sekarang Dia Agak Sedikit Kenaikan Trader Bisa Lihat Walaupun Secara Baris Besar Tendensinya Baris Ini Terjadi Keperpotongan Ini Naik Menurut Analisa Saya Dia Akan Mencoba Menembus Level Sini 100.90 Berapa Dia Akan Mencoba Menembus Kalau Dia Bisa Menembus Mungkin Menurut Analisa Saya Dia Menembus Sampai Ke 101 Tapi Setelah Itu Dia Akan Balik Lagi Ke Bawah Tapi Secara Garis Besar Menurut Pandangan Saya 100 Ke Atas Adalah Nilai Win-win Solution 101 Ya 101 Itu Bisa Menembus 102 Menurut Saya Hari Ini Sangat Luar Biasa Membutuhkan Tenaga Tapi Menurut Pandangan Saya 100 101 Adalah Nilai Yang Masuk Dalam Logika Pergerakan Dari Brand Pada Hari Ini Nah Setelah Ini Mungkin Dia Akan Naik Terus Dia Menuju Coba Menembus Dari Level 100 99 101 Kalau Dia Bisa Menembus 101 Dia Akan Menuju Ke 101 54 Menurut Pandangan Saya Kalau Dia Sampai Di Atas Dia Balik Balik Arah Lagi Menurut Pandangan Saya Dia Akan Balik Arah Lagi Oleh Karena Itu Mau Sampai Ke Level Disini Sudah Terlalu Jauh Sebenarnya Untuk Bisa Sampai Ke Level Disini Nurut Saya 103 37 Masih Perlu Kekuatan Extra Joss Harus Dibanyak Minum Dia Apas Apas 102 Tapi Nurut Saya 101 54 Nilai Maksimum Yang Bisa Diperoleh Oleh Brand Kita Lanjut Setelah Brand Kita Sekarang Masuk Kripto Kripto Ini Udah Mulai Malas Dia Naik Untuk Kripto Trader Ada Kripto Bitcoin Terkoreksi Setelah Alami Reli Panjang Pada Akhir Maret Kemarin Untuk Kripto Trader Kita Bisa Lihat Berdasarkan Data Dari Coin Market Cap Jumat Pagi Kripto Bitcoin Berlemah 0,88% Dalam 24 jam Terakhir Dan Berada Di Seputaran 4,81% Dalam Sepkan Saat Ini Bitcoin Dia Berada Di Level 43.571 Atau Sebesar 626 Juta Rupiah Nah Bagaimana Kripto Kita Lihat Lihat Langsung Nah Ini Ini Saya Lihat Saya Mengambil Level Di Harian Di 43.124 Sampai 43.729 Menurut Tendensinya Kemungkinan Besar Dia bisa Terjadi Koreksi Dan Agak Sedikit Naik Pada Hari Ini Tapi Menurut Analisa Saya Dia Untuk Naik Lagi Menurut Saya Sangat Sulit Apalagi Dia bisa Menembus Balik Lagi 45 Minggu Ini Dia Penutupannya Kalau Menurut Analisa Saya Penutupan Minggu Ini Sekitar 43 Sampai 44 Untuk Sampai 45 Menurut Saya Masih Sangat Jauh Kita Lihat Nah Oke Nah Kalaupun Dia terjadi Kenaikan Menurut Analisa Saya Dia akan Mencoba Naik Sampai Level 43.981 Dia akan Mencoba Naik Sampai 43.181 Setelah Itu Untuk Bisa Naik 45 Menurut Saya Sangat Jauh Dia akan Mencoba Naik 43.981 Atau Taurlah 44 Ya Kalaupun Bisa Tembus 44 Oke Setelah Itu Dia akan Balik Arah Turun Lagi Dan Dia akan Balik Arah Turun Lagi Menurut Analisa Saya Dia akan Menuju Kembali Lagi 43.100 Lebih Nah Tapi Cara Garis Besar Dia akan Mencoba Naik Menembus 43.729 Nah Kalau Dia bisa Melewati Itu Langkah Dia yang Harus Ditembus Adalah 43.981 Tapi Menurut saya Warna Sangat Luar Biasa Itu Bisa Sampai Disitu Masih Perlu Kekuatan Lagi Nah Karena Sekarang Harga Bitcoin Ini Sudah Benar-benar Dia Sudah Dikontrol Harganya Sama Seperti Harga Yang Dikeluarkan Oleh The Fed Oke Trader Semuanya Selanjutnya Kita bisa Lihat Lagi Selanjutnya Adalah Kita Melihat Dari Kalender Ekonomi Untuk Kalender Ekonomi Trader Bisa Lihat Informasi Yang Besar Kayaknya Tidak Terlalu Nanya Tadi Jam 11 Dari India Dan Nanti Pada Pukul 19.30 Yang Ingin Trading Di Dolar Kenada Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Di Sana Ini Harus Dilihat Dengan Jelas Apabila Trader Yang Ingin Bertransaksi Selain Di PR Yang Saya Jelaskan Ada PR lainnya Di Dolar Kenada Nanti Pukul 19.30 Harus Diperhatikan Karena Disana Ada Fundamental Berita Ekonomi Yang Mempengaruhi Pergerakan Dari Dolar Kanada Jadi Sangat Hati Selanjutnya Saya Coba Masuk Dulu Ke Sini Saya Mau Kasih Sedikit Informasi Buat Trader Ini Website Dari Amarket Bisa Mendaftar Di Amarket Silahkan Rasakan Sensasi Trading Kita Mempunyai Empat Kon Yang Sangat Luar Biasa Dengan Deposit Sebesar 10 Dolar Trader Bisa Merasakan Sensasi Trading Bersama Amarket Kita Tidak Kalah Dengan Broker Broker Lain Kita Punya Kemampuan Juga Yang Sama Kita Memberikan Analisa Setiap Hari Selalu Akan Ada Untuk Bapak Ibu Semuanya Tiap Hari Jumat Kita Adakan Webinar Intinya Kita Selalu Ada Dan Bersama Sama Dengan Trader Semuanya Selain Itu Trader Saya Juga Memberikan Sedikit Informasi Bahwa Trader Selama Bulan Suci Ramadhan Membuat Contest Trading Di Account Demo Nah Secara Ini Sangat Mudah Nanti Di Link Description Youtube Ini Ada Link Di Sana Silahkan Trader Untuk Mendaftar Di Sana Dan Railah Hadiah Sebesar 200 Dolar Untuk Juara 1 150 Juara 2 Dan 100 Untuk Juara 3 Tapi Hadeh Ini Akan Dikreditkan Di Akun RAM Punya Bapak Ibu Semuanya Nah Oleh Karena Itu Trader Semuanya Silahkan Silahkan Untuk Berpartisipasi Membuka Account Di Amarket Account Demo Bertrading Di Bertrading Di Amarket Dan Memperoleh Railah Hadiah Sebesar 200 Dolar Rupiah Trader Saya Sedikit Memberikan Masukan Juga Buat Trader Kalau Ada Waktu Dan Kesempatan Mohon Di Subscribe Channel Youtube Kami Nah Channel Sangat Luar Biasa Tiap Hari Saya Membawakan Analis Harian Hari Jumat Saya Membawakan Webinar Selalu Akan Ada Informasi Terkini Terbaru Tidak Lama Lagi Juga Juga Saya Memberikan Edukasi Video 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 Edukasi Yang Sangat Luar Biasa Yang Bisa Disaksikan Oleh Para Trader Semuanya Oke Trader Semuanya Sekarang Kita Masuk Dulu Oke Oke Trader Semuanya Demikian Trader Informasi Yang Sangat Luar Biasa Yang Telah Saya Berikan Buat Kita Semuanya Saya Berharap Semoga Apa Yang Telah Saya Berikan Ini Bisa Menjadi Landasan Buat Para Trader Untuk Keting Pada Hari Ini Sel Berharap Semoga Informasi Ini Benar-benar Berguna Buat Trader Semuanya Yang Ingin Saya Katakan Adalah Trader Terus Belajar Terus Beranalisa Dan Beranalisa Dan Trading Sesuai Dengan Gaya Style Trading Kita Masing-masing Saya Memberikan Informasi Tapi Tugas Seorang Analisa Yang Saya Buat Kalau Analisa Saya Salah Tidak Lapa Gunakan Analisa Yang Menurut Trader Adalah Yang Paling Terbaik Akhir Kata Saya Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia